assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guys selamat kita tidak berjumpa kali ini saya juga akan memberikan sebuah referensi video tentang koin ini video baru semoga saja ini bermanfaat buat kalian karena banyak hal yang kita temukan dalam seharihan kita yang ya terkadang kita karena kurangnya pengaturan menganggap itu sebagai suatu hal yang betul jadi kebetulan dan kali ini saya akan membahas lagi koin yang berbahan emas dari hasil perbuahan kita berapa hari ini tapi ini ternyata palsu guys dan ini punya temen saya ini dia ini adalah koin double eagle dua kepala burung tapi disini enggak terlalu kelihatan jelas ya ini satu kepala burung atau dua kepala burung burung sih ini dan ini guys ternyata koin ini adalah koin fake koin palsu hasil castingan bukan koin asli yang saya berharap-harap untuk bisa mendapatkannya ini adalah koin yang di casting nilainya adalah 20 dollar tulisannya tapi ini udah saya jelasin bahwa ini enggak ada nilain numismatiknya guys ya karena ini adalah koin palsu tulisannya disini United State of America disini ingat witras tapi enggak kebaca karena hasil castingannya enggak jelas banget ya detailnya enggak enggak kelihatan 20 dollar gambarnya disini sama ini ada anak panah terus ponja itu tapi yang yang menariknya disini ada tambahan lagi kita tulisnya di bawah dan sini kayak kayak sinar matahari gitu ya kalau kita enggak punya aslinya enggak apa-apa yang penting ada yang kita pakai untuk menjelaskan bahwa 20 dollar Amerika berbahan maksudnya seperti ini dia berkurai guys berkurai tapi disini ada cacatnya ini kan pembuatannya disini ada cacatnya ini United State nya ini enggak terlalu kelihatan guys berarti ini alat cetak testingannya itu enggak bagus jadi pada saat produksi ini enggak bagus dan memang ini bukan koin emas yang diperuntukkan untuk jual beli tapi ini koin yang dipakai sebagai bandul tulionten untuk kalung jadi produksinya pembuatannya ini bukan untuk mempalsukan untuk dijadikan barang yang berharga dengan nilai numismatiknya tidak tapi ini koin ini diambil gambarnya seperti ini model seperti ini dan dibuat duplikatnya seperti ini hanya sebagai bahan untuk perhiasan mainan kalung lionten atau bandul lionten ya namanya kalau kayak gini kalau bandul tuh kayaknya bulat-bulat gitu nah guys ini gambar depannya ya enggak terlalu detail jelas banget karena apa ya enggak enggak dipakai cetak sih maksudnya pengepres gitu untuk pembuatannya tapi ini lebih menggunakan corcoran castingnya itu corcoran bukan dipres cetak sehingga detailnya enggak enggak bagus di post produksinya itu enggak bagus hasilnya karena koin yang kayak gini yang pernah saya tonton di TV apa di channel YouTube itu caranya dipres dengan cetakannya dipres tapi ini tetap bernilai guys bernilai mahal karena ini berbahan emas beratnya adalah 32 gram dan kalau kalian punya uang lebih berniat untuk membelinya silahkan beli jangan dipikir lama-lama karena ini juga merupakan bagian dari investasi guys jadi kalau kalian punya uang lebih atau berminat membelinya silahkan membeli kalau ingin beli yang ini ini juga dijual sebenarnya guys karena punya temen saya seorang pebisnis pedagang emas dan saya membantu dia untuk melakukan pemasaran dengan cara membuat video review tentang barang yang dia jual kalau kalian tertarik dan berminat bisa kalian komen di kolom komen saya nanti di deskripsinya saya akan berikan nomor HP atau WA yang bisa kalian hubungi tapi mungkin lebih asetnya kalau kalian buka saja di penpage kolektor penggemar uang kuno kolektor kuin kuno dan penggemar uang kuno karena disana banyak juga temen-temen yang kita bisa saling berdiskusi dan bertukar pikiran oke belakangnya guys tadi udah kita bahas ya gambar di patung Liberty dari samping dengan tulisan angka tahun 1898 nah ini kalau 1898 ini kan tahun emisinya ya bukan tidak bermakna tapi karena ini dibuatnya baru jadi tahun emisi ini tidak kita pakai sebagai sebagai patokan karena ini castingan dibuat palsu oke hasilnya sih lebih detail yang saya pernah review $10 itu daripada ini karena ini oh iya ya jadi ini ada bedanya guys sama ada pakai tiara makota Liberty tapi model rambutnya berbeda yang $10 dengan $20 ini 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 di model rambutnya yang berbeda tapi kalau ditampang wajahnya ini sama ini yang membedakan dia maksudnya apa ya kenapa dia harus ketika dia $20 menjadi rambutnya berbeda mungkin kalau ada temen-temen yang mau memahami itu silahkan nanti kalian komen bantu kita untuk lebih detail mengenal dari kuen-kuen Amerika ini tapi misalnya ini adalah kuen fake yang tidak punya nilai numismatik tapi secara nilai finansial materi ini berbahan emas dan sangat layak bagus untuk diinvestasikan artinya kalian beli saja jangan takut jangan takut kalian akan rugi karena membeli emas itu memang kalau sebulan dua bulan kalian akan tidak bisa melihat perkembangan pertumbuhan nilai harganya tapi setelah setahun dua tahun namanya investasi kan harus jangka panjang nanti disana kalian akan menemukan bukti bahwa emas ini sangat hebat menjadi penjaga aset dan nilai kekayaan kita dan tentunya banyak pilihan ya seperti koin ini bisa dijadikan aset bisa dibeli sebagai penjaga kalian punya nilai harta kekayaan safe hedgingnya safe haven bisa juga membeli emas batangan dan perhiasan ya skarp edw lah semua maunya kalian dimana kalian bisa merasa nyaman dan merasa senang untuk melakukan investasi kalau saya senang melihat koin ini karena memang di video channel yang kesuara penggemar uang kuno ini saya fokuskan untuk membuat video-video tentang koin saya berharap dapat membuat video tentang koin kuno tapi dapat yang palsunya sih juga gak apa-apa yang penting saya nemukan bentuk modern seperti ini dan kita belajar bersama buat ini bentuknya adalah palsu karena terbuat dengan cara produksi castingan bahan emas sama bahannya emas tapi ini fake nya mungkin besok akan mendapatkan perlengkapan yang lebih canggih sehingga detailnya akan menjadi lebih bagus dan ya nama koinnya kan restrik jadinya ya dibuat baru tapi bukan koin kuno sama deh gambarnya sama deh beratnya bentuknya sama tapi dengan angka tahun yang lebih mudah kalau di emisinya mungkin saja bisa dituliskan beberapa-berapa saja tapi kalau terlalu mirip dan dipergunakan untuk kebutuhan jual beli itu sudah pelanggaran guys kalau yang seperti ini kelihatan kalau ini palsu dan tidak dipakai untuk transaksi maka ini dijadikan sebagai perhiasan oke guys terima kasih kalian telah support video-video saya di channel yang disuara ini dengan cara membagikan dengan cara memberikan like dan bagi kalian yang belum subscribe subscribe itu gratis guys jadi janganlah pelit bantulah kita supaya tetap berkarya dan terus mencari bahan-bahan original bahan-bahan yang memang kita bisa ngeliat kita bisa memegang merasakan sehingga ada suatu perasaan dimana kita merasa senang dimana kita merasa oh ini memang benar-benar barangnya dan bisa kita coba untuk pegang bukan sesuatu yang lebay-lebay seperti banyak youtuber-youtuber koin yang kalau kalian punya koin ini maka saya akan bayar sekian-sekian-sekian aduh janganlah kalian tertipu oleh hal yang seperti itu karena koin emas ini jelas ya emas dan bernilai tapi kebanyakan orang membuat heboh misalnya koin yang udah nilainya nggak enggak enggak terlalu mahal tapi dihargakan jutaan dihargakan ratusan juta itu namanya hoax dan pembodohan dan semoga saja video ini bisa menjadi referensi kita bersama untuk mulai memperhatikan jangan terlalu cepat kita percaya kita percaya dengan sesuatu yang dibesak-besakan dibuat hoax oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dunia maya dan channel yang kesuara saya penggemar uang kuno ini sebagai salah satu channel yang ingin mengedukasi dan memberikan informasi sebatas pengatuan saya kalau memang banyak kekurangan silahkan ditambahkan kalau semua diprotes silahkan protes tapi jangan menggunakan kata-kata yang kasar kata-kata yang memang tidak tidak disenengin oleh youtube itu sendiri dan guys jangan lupa subscribe like and share terima kasih untuk tetap stay tune di channel ini dan doakan supaya saya tetap bisa mendapatkan konten-konten yang lebih menarik dan lebih bagus agar bisa menjadi referensi buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati